musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kembali lagi dengan vlog saya gimana kabarnya teman teman dalam menjalankan ibadah puasanya semoga selalu diberikan kelancaran dan selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran di segala hal yang baik ya amin dan kondisi saya juga alhamdulillah baik sehat alhamdulillah puasanya lancar dan hari ini saya mau bikin menu buka puasa yang sangat simpel ya ini masakan yang enak sekali masakan jawa timur ya disini sudah ada bakwan ya saya goreng bakwan ini bakwan toge kecil hama daun ubi seadanya ya maksudnya barang apa stok yang di kulkas nah disini ini pelengkapnya buat bikin tahu teh ya tahu teh khas surat ini ada tahu ada timun ada tau kis sudah saya rebus sudah saya goreng ini ada bawang gorengnya dan itu ada lontongnya pastinya harus ada lontongnya dan kerupuk ya oh iya saya lupa goreng kerupuk ya teman teman oke dan all my friends today i will go indonesian food again it's traditional it's java ya it's from surabaya oke lanjut teman teman saya akan kasih tahu bumbunya ya yang penting nomor 1 bumbunya nah ini cobeknya ya ini habis goreng kacang dan disini ada kecap manis dan ini petisnya ya ini yang spesialnya ya petis khas surabayanya ini ada bawang goreng bawang putih sudah saya goreng dan ini karena ada sambal ya sambal yang bekas soto kemarin masih banyak jadi saya manfaatin sambal aja dan nanti secukupnya air langsung aja ya kalau yang teman teman suka agak asin boleh tambahin garam tapi saya gak terlalu suka asin karena petisnya udah enak sekali ini ada telurnya ya lupa telur dadar nah ini kacangnya sudah saya taruh sini saya mau ulek ya sama bawangnya ini bismillahirrahmanirrahim ini mula saya belajar mula ya teman teman kayak biasanya kalau mula tidak bisa lembut oke lah sudah lumayan ya teman teman saya masukkan ini sambal tanpa apa-apa ya kemarin sambal soto itu cuma kasih sedikit apa gula air jangan pedas-pedas ya atau gak bisa makan pedas ntar pada mula semua nah petisnya ini yang mantap super mantap ya karena saya bikin buat bertiga ya saya suami saya anak saya yang beti ya anak saya yang bayi belum bukan bayi ya 6 tahun 5 tahun masih belum bisa makan kayak gini anak saya yang kecil gak suka makan teman teman minumnya susu aja kadang nyemil bakwan gitu baik petisnya banyak kalau bikin sendiri gini ya enaknya banyak tambahkan air ya secukupnya tambahkan lagi nah tambahkan kecap ya teman-teman secukupnya aja oke teman-teman siap disajikan ya nah teman-teman ini saya mau raci ya ini lontongnya sudah saya sudah saya apa sudah saya ini potong telurnya dulu ya telurnya dulu ini telur tiga ya saya bagi biar karena buka puasa makan gak bisa banyak kan ya teman-teman yang penting sudah minum itu sudah kenyang kalau gak suka timun ya pakai timun gak apa-apa tapi timun justru kan enak nah tahunya ini kurang kecil saya potong dulu ya teman-teman nah ini kunting makanan ya ini kunting khusus makanan dan tangan saya sudah bersih ya teman-teman udah udah clean jangan banyak-banyak itu buat suami saya ini buat saya sama anak lebih baik nambah nantinya daripada tidak habis ya oke nah ini siram bumbunya ya mantap sekali teman-teman bumbunya melimpa tabur bawang gorengnya ya dan juga kerupunya wah udah tiga mau jualan ya teman-teman nah teman-teman ini sudah mateng ya udah selesai ya lontong eh tahu teh tahu teh hasurabaya oke sebentar lagi berapa menit lagi berbuka puasa ya saya mau prepare bikin es ya masih ada es kelapa muda ya jadi mau bikin es kelapa muda ya oke teman-teman selamat berbuka puasa semoga ibadah puasa kita diberkahi ya menjadi keberkahan buat kita karena bulan suci Ramadan sangat luar biasa oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh